Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tutorial basic Enscape tutorial bagaimana membuat kelas reflektif Oke, sebagai contohnya kita punya software Sketchup dan kita aktif untuk Enscape for Render, dan saya akan menciptakan retangle setelah ini, setelah ini saya akan menetapkan grup dan menetapkan material kelas ini, dan untuk objek lain saya akan menciptakan circle, menggunakan tool untuk memperkenalkan menjadi 3D, dan kita bisa menetapkan grup lagi. Sekarang, jika Anda ingin membuat reflektif di objek ini, Anda bisa ke Enscape Material Editor sekarang Anda bisa pilih untuk materialnya, ini adalah Transfusion Glass Grey dan kemudian Anda bisa aktif untuk refleksinya dengan klik ke Spectacular Anda bisa meningkatkan, sehingga ia akan menetapkan refleksinya dan jika Anda meningkatkan, ia akan menetapkan refleksinya, dan jika Anda meningkatkan, ia akan menunjukkan refleksinya untuk material kelas ini jadi Anda bisa aktif pada opsi ini Oke, itu saja untuk tutorial basic Enscape tutorial bagaimana membuat reflektif kelas, dan jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa comment di bawah video ini selamat menikmati terima kasih